Maling Budiman berpedang perak jelit 5. Bangsat penculik Hina Diena dengan gemah songkai menyerang ke arah leher penjahat itu. Terkejutlah penjahat itu dan cepat ia berkelit. Akan tetapi oleh karena ia sedang memondong tubuh gadis itu, gerakannya tidak leluasa lagi dan terpaksa melepaskan tubuh gadis itu. Ongkai cepat menyambar tubuh orang yang dilepas ke bawah dan secepat kilat ia menepuk pundak gadis tadi yang lalu dapat bergerak kembali. Gadis ini lalu berteriak-teriak. Minta tolong dan mundur sampai ke dinding, melihat pertempuran yang terjadi antara penjahat yang menculiknya dan penolong yang gagah ini. Ongkai melayani penjahat dengan bertangan kosong, sedangkan penjahat itu yang ternyata masih muda, menggunakan goloknya untuk menyerang penghalang dan pengganggunya. Sementara itu, teriakan gadis tadi telah membangunkan penghuni rumah dan beberapa orang, termasuk ayah ibu gadis tadi, berlari keluar. Akan tetapi mereka hanya dapat memeluk anak gadis mereka dan selanjutnya menonton pertempuran itu dengan wajah pucat ketakutan. Penjahat yang telah kepergok itu lalu berlaku nekat dan mengamuk sambil memutar-mutarkan goloknya menyerang dengan dekat. Ongkai berlaku waspada dan hati-hati. Tubuhnya bergerak ke sana kemari dalam usahanya mengelakan serangan golok, dan sengaja mempermainkan penjahat itu. Gadis yang hampir terculik itu beserta kedua orang tuanya dan beberapa orang pelayan, melihat pertempuran dengan matlah, terbelalak. Selama hidup mereka belum pernah melihat pertempuran sehebat ini dan diam-diam mereka kagum sekali melihat betapa penolong yang tinggi besar dan gagah itu melayani penjahat yang memegang golok dengan tangan kosong belaka. Ingkong, cuan penolong, pergunakanlah pedangmu tiba-tiba gadis itu berteriak kepada Ongkai. Suaranya merdu dan nyaring hingga Ongkai tersenyum sambil berpaling kepadanya. Ketika kedua matanya memandang wajah gadis itu, ia tercengang dan dadanya berdebar aneh. Gadis itu memiliki sepasang metu dan mulut semanis mendiang tunangannya. Maka ketika teringat akan tunangannya yang juga tewas karena terculik penjahat-penjahat cabul, timbul marahnya dengan hebat. Dengan mengeram, ketika golok penjahat itu menyerang lagi, ia membalas dengan sebuah tendangan kilat hingga golok itu terlepas dari pegangan si penjahat. Dan sebelum penjahat itu sempat melarikan diri, sebuah pukulan mampir di pundaknya membuat penjahat itu roboh pingsan. Ikat ia, lekas. Ikat dan bawa ke kantor tihu ayah gadis itu memerintah kepada para pelayannya yang segera berlari-lari mencari tambang besar dan beramai-ramai mengikat tangan penjahat itu yang tak dapat bergerak lagi. Gadis itu lalu menghampiri Ongkai dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda ini sambil berkata, Ingkong, budimu sungguh besar dan selama hidupku aku takkan melupakan pertolonganmu ini. Ongkai menjadi bingung, untuk mengangkat bangun ia harus menyentuh pundak gadis itu dan hal ini tak dapat dilakukannya, takut dianggap kurang sopan. Maka dalam bingungnya, ia pun lalu berlutut di depan gadis itu sambil berkata, Sio Chia, janganlah kau berlutut kepada aku. Aku takkan berdiri sebelum kau bangun juga. Gadis itu memandang dengan metu yang bening dan bersinar jujur. Ia makin kagum melihat wajah Ongkai yang walaupun berkulit hitam akan tetapi cukup gagah. Melihat betapa penolongnya itu pun ikut berlutut, ia tersenyum lalu bangun berdiri. Juga kedua orang tuanya lalu menjurah dan mengaturkan terima kasih kepada Ongkai. Siapa nama Inkong dan bagaimana dapat melihat penjahat itu tanya ayah si gadis yang memandang dengan kagum. Bingung juga Ongkai mendengar pertanyaan ini. Ia datang ke situ memang sengaja dan dengan maksud hendak mencuri harta orang yang bertanya kepadanya. Siaw teh hanya kebetulan saja bertemu dengan penjahat itu dan menjadi curiga melihat gerak-geriknya, maka Siaw teh lalu mengejarnya dan mengintainya, walaupun jawaban ini kurang jelas, akan tetapi ia rasa tidak menyimpang dari kebenaran, oleh karena memang secara kebetulan ia bertemu dengan penjahat itu dan memang ia merasa curiga lalu mengintainya. Kemudian ia melanjutkan jawabannya, Siaw teh si Ong bernama Kai dan Siaw teh sedang merantau bersama-sama dengan seorang sumui dan seorang suheng yang tinggal di rumah penginapan. Pada saat itu, dari atas genteng melayang turun dua orang yang tidak lain adalah Syoklan dan Tan Hong. Nah, itu mereka datang kata Ongkai kepada tuan rumah dan gadisnya. Semua orang memandang kepada dua orang muda itu dengan kagum dan Ongkai lalu memperkenalkan Tan Hong dan Syoklan. Ketika mendengar bahwa Ongkai telah menolong putri tuan rumah dan agaknya diperlakukan dengan hormat dan manis, baik oleh tuan rumah, maupun oleh gadis yang bernama Lai Hwa Eng itu, diam-diam Syoklan dan Tan Hong saling lirik dan tersenyum. Kedua pemuda ini kembali dari mencuri harta, lalu membawa uang itu di dalam kantung dan menanti di tempat yang telah dijanjikan. Akan tetapi, setelah menanti beberapa lama belum juga mereka melihat Ongkai, keduanya lalu pergi menyusul ke rumah yang menjadi bagian Ongkai untuk dicuri uangnya, dan di situ mereka melihat betapa Ongkai sedang beramah-tamah dengan tuan rumah. Hampir saja Ongkai lupa bahwa ia telah menjadi tamu orang di waktu tengah malam. Ia agaknya lupa pulang oleh karena ia merasa kerasan dan senang berada di dekat Hwa Eng. Kalau Tan Hong dan Syoklan tidak mengajaknya pergi, mungkin ia akan bercakap-cakap terus sampai pagi. Setelah mendapat pesan dari hartawan yang bernama Laikintek itu agar supaya ketiga orang muda itu besok pagi suka datang mampir, ketiga orang muda pendekar itu lalu melompat ke atas genteng diikuti pandangan kagum oleh pihak tuan rumah. Ah! Ong Sute! Bagaimana kau ini? Mana pendapatanmu dan barang apakah yang sudah kau ambil dari rumah hartawan Lai Tan Hang menggoda? Ongkai hanya tersenyum. Aku tidak diberi kesempatan oleh mereka, jawabnya. Ah! Tanda seru! Mana Ong Su Heng tega mencuri barang-barang Lai Syokya yang cantik jelita itu Syoklan ikut menggoda? Ongkai tak dapat menjawab godaan ini dan hanya tertawa malu. Ha! 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 Tanda seru! Kalau aku tidak salah lihat, sebaliknya bahkan Ong Sute yang kecurian. Apa maksudmu? Tanya Ongkai dengan heran. Akan tetapi Tan Hang hanya tertawa sambil melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung untuk membagi-bagi hasil curiannya dan hasil curian Syoklan. Juga Syoklan merasa tidak mengerti lalu bertanya, Hang Ke, apa maksudmu? Ong Su Heng kecurian apa? Ha! Ha! Ong Sute memiliki apa yang pantas dan berharga untuk dicuri selain hatinya? Ia telah kecurian hatinya dan pencurinya tidak lain tentu Lai Syokya. Syoklan juga tertawa gelit An Ongkai pura-pura marah. Sudahlah. Kalau kalian tetap menggoda aku, aku takkan ikut ke desa-desa. Tanda petik. Syoklan dan Tan Hang tetap tertawa dan demikianlah, malam hari itu mereka bekerja membagi-bagi uang. Pendapatan mencuri dengan tertawa-tawa dan dalam suasana gembira. Pada keesokan harinya, mereka memenuhi permintaan Lai Kintek dan mengunjungi rumah keluarga Lai yang kaya itu. Mereka disambut dengan gembira dan disegui masakan-masakan lezat dan mahal. Berkali-kali tuan rumah menyatakan kekaguman dan terima kasihnya dan Lai Hwa Aeng sendiri bahkan turut menyambut tamu-tamunya karena di situ terdapat Syoklan. Kedua orang gadis ini cepat dapat bergaul dengan mesra bagaikan dua orang sahabat lama. Syoklan suka kepada Hwa Aeng yang selain peramah, juga tidak malu-malu dan pandai bercerita serta mempunyai pengertian ilmu surat yang membuatnya kagum. Sebaliknya, tiada habisnya Hwa Aeng bertanya tentang ilmu silat yang dikaguminya kepada pendekar wanita ini. Pada suatu saat Hwa Aeng disuruh ibunya mengajak Syoklan ke dalam kamar. Ibu Hwa Aeng lalu menyuruh anaknya pergi meninggalkannya dengan Syoklan berdua. Baik Syoklan maupun Hwa Aeng merasa heran sekali melihat sikap orang tua ini. Setelah Hwa Aeng meninggalkan kamar, Nyonya Lai lalu berkata kepada Syoklan, Nona, harap kau tidak menganggap kami terlalu sembrono. Akan tetapi saya pun hanya mendapat perintah dari suamiku, yakni dapatkah kau memberi keterangan berapa usia Ong Enghiong dan apakah ia telah mempunyai tunangan? Syoklan diam-diam merasa geli dan juga girang karena pertanyaan ini saja ia dapat menduga bahwa Nyonya rumah ini ingin mengambil menantu Ong Kai si muka hitam yang telah menolong putrinya. Untung ia mengetahui tentang diri Ong Kai yang seperti kakaknya sendiri, maka ia lalu menuturkan segala hal icwal pemuda itu, bahkan menuturkan pula betapa tunangan pemuda itu telah terbunuh hingga mereka bertiga sekarang melakukan. Perjalanan untuk mencari pembunuh dan membalas dendam. Nyonya Lai makin tertarik dan merasa kesehan, maka ia lalu minta kepada Syoklan untuk suka menjadi perantara dalam hal ini. Syoklan menyanggupi dan hendak menyampaikan hal ini kepada ayahnya yang menjadi guru dan wali pemuda yang telah kehilangan kedua orang tuanya itu, dan hendak menyampaikan pula kepada orang yang berkepentingan sendiri. Ia menyatakan bahwa sekembali mereka bertiga dari perantauan, hal ini akan segera diselesaikan. Tentu saja Nyonya rumah menjadi girang sekali dan menyatakan terima kasihnya. Ketika ketiga orang anak muda itu hendak minta pamit, keluarga Lai lalu menawarkan bantuan berupa uang untuk bekal mereka. Ong Kai mewakili kawan-kawannya menjawab, Tak usah, Lai Lopeh, kami bertiga tidak perlu uang bekal. Kalau Lopeh suka mengorbankan sedikit Tuhan untuk menderma kepada rakyat miskin yang menderita korban banjir, itu sudah berarti sama dengan memberi sumbangan kepada kami. Bukan main heran hati Lai Kintek mendengar ucapan ini dan ketika melihat wajah ketiga orang pendekar muda ini kesemuanya tersenyum sebagai tanda bahwa ucapan Ong Kai ini memang cocok dengan suara hati yang lain, ia menjadi kagum dan timbulah perasaan hormatnya kepada ketiga orang itu. Bukan saja mereka ini masih muda dan gagah perkasa, akan tetapi juga berhati mulia dan dermawan. Pikiran ini makin mendorong keinginan hatinya untuk mengambil menantu Ong Kai. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari lagi, akhirnya ketiga orang pendekar muda itu tiba di kaki gunung Pek Hoasan yang tinggi dan penuh dengan hutan belukar dan liar. Bukit ini sukar sekali dinaiki karena tidak terdapat jalan maupun lorong menuju ke atas. Akan tetapi berkat ginkang mereka yang sempurna, Tan Hong, Ong Kai dan Sio Lan dapat juga mendaki ke atas. Ketika mereka tiba di pinggir sebuah hutan liar, tiba-tiba ketiga orang muda ini terkejut dan heran melihat dua orang kakek duduk berhadapan di bawah sebatang pohon syong besar. Ketika mereka mendekat ternyata kedua orang kakek itu sedang enak-enak bermain catur. Keadaan kedua kakek ini aneh sekali. Yang seorang adalah seorang tua berusia sedikitnya 70 tahun, bertubuh kurus tinggi dan rambutnya yang masih hitam itu beriap-riapan sampai ke pundak. Akan tetapi pakaiannya terbuat dari kain yang ditambal-tambal hingga nampak aneh sekali, karena pakaian ini seperti terbuat dari bahan yang puluhan macam hingga berkembang-kembang aneh dan ramai. Kedua kakinya telanjang hingga ia nampak seperti seorang pengemis jembel. Sambil memperhatikan biji-biji catur, ia seringkali menggaruk-garuk rambut di kepalanya seakan-akan di atas kepalanya banyak terdapat kutu rambut yang gatal. Juga kakek yang seorang lagi tak kalah aneh. Usianya juga sudah sangat tinggi, mungkin lebih dari 70 tahun. Rambut di kepalanya sudah putih berkilat bagaikan benang-benang perak, akan tetapi mukanya yang penuh dan gemuk itu seperti muka kanak-kanak, begitu segar dan kemerah-merahan. Kepalanya bundar dan rambutnya diikalkan ke atas, diikat dengan tali terbuat dari kulit pohon yang kasar. Tubuhnya gemuk pendek dan bajunya tebal sekali, berwarna biru dan sudah luntur. Sepasang kakinya memakai sepatu yang bawahnya terbuat daripada besi dan kelihatan sangat berat. Seperti lawannya bercatur, kakek ini menatap biji-biji catur dengan penuh perhatian dan dengan kening dikerutkan seakan-akan ia menghadapi persoalan yang amat rumit. Kedua orang kakek itu sama sekali tidak memperdulikan ketiga orang muda yang datang mendekati mereka. Tan Hang dan kedua orang kawannya yang berpandangan tajam dapat menduga bahwa kedua orang kakek ini tentu orang-orang berilmu tinggi yang mengasingkan diri di situ. Baik Tan Hang maupun Ong Kai, keduanya adalah penggemar permainan catur yang pada masa itu sedang populer dan banyak digemari orang. Bahkan kedua pemuda ini boleh disebut ahli-ahli yang pandai bermain catur. Pernah kedua orang muda itu di waktu senggang bermain catur di sebuah rumah penginapan dan keduanya mempunyai kepandayan seimbang. Maka tak mengherankan apabila mereka kini lalu mendekati kedua kakek itu untuk menonton pertandingan catur di tempat sunyi ini. Sebaliknya, Sioklan yang tidak mengerti akan permainan ini, setelah memandang sebentar dengan tak mengerti, lalu menjadi bosan dan oleh karena semenjak pagi mereka belum makan hingga merasa lapar sekali, gadis ini lalu masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan yang dapat dimakan. Tanpa disengaja dan secara otomatis, kedua orang pemuda itu lalu berdiri di belakang kedua kakek itu, tanhang berdiri di belakang kakek yang berbaju tambal-tambalan dan ongkai berdiri di belakang kakek yang berambut putih. Baru saja kedua orang kakek itu menggerakan biji-biji catur mereka dua kali, maklumlah kedua anak muda ini bahwa kedua kakek itu adalah pemain-pemain catur yang baru saja dapat bermain dan permainan mereka amat lemah sekali. Gerakan-gerakan yang mereka buat adalah gerakan yang ngawur dan lemah, akan tetapi oleh karena kepandayan mereka yang dangkal. Itu berimbang, maka pertandingan itu pun berjalan lama dan ramah juga. Agaknya oleh karena berada di pegunungan dan jarang melihat ahli-ahli catur di kota, kedua kakek ini tidak mendapat kemajuan dalam permainan mereka. Pada saat itu tiba giliran kakek berambut putih yang harus menggerakan biji caturnya. Akan tetapi sampai lama ia tidak dapat mengambil keputusan harus menggerakan yang mana, oleh karena agaknya raja biji caturnya terancam oleh gajah lawan. Kakek ini menggigit jari telunjuknya dan memandang ke arah papan catur dengan bingung. Melihat keraguan dan kebingungan kakek di depannya itu, oangkai menjadi tidak sabar dan tanpa disengaja ia berkata, Gerakan kuda ke kiri menjaga serangan gajah dari depan raja oangkai sebetulnya tidak sengaja hendak menasehati kakek itu, akan tetapi jalan pikirannya telah menggerakkan lidahnya hingga tanpa disengaja ia mengeluarkan suara hatinya melalui mulut. Untuk sesaat kedua kakek itu tak bergerak, juga tidak memandang kepada pemuda yang berkata-kata tadi. Kemudian, kakek berambut putih itu berkata, Ha, benar juga. Gerakan bagus ia menengok dan memandang kepada oangkai dengan kedua metu berseri, lalu ia menggerakkan kudanya menghadang di depan rajanya hingga gajah lawannya tak dapat menyerang. Sebaliknya, kakek yang seperti pengemis jembel itu pun mengangkat kepala memandang ke arah hongkai. Pemuda ini terkejut sekali dan dadanya berhenti berdetak untuk sesaat ketika melihat betapa dari kedua metu si jembel tua itu bersinar pandangan rajam yang seakan-akan menembusi kepalanya. Kakek jembel ini menjadi marah dan sikapnya tiada ubahnya seperti seorang anak kecil yang diganggu permainannya hingga menjadi kalah. Tan Hong juga melihat kemarahan kakek ini kepada oangkai, maka ia buru-buru berkata, Majukan prajurit di kiri mengancam kuda. Kini kakek jembel itu menatap kembali ke atas papan catur, dan tak lama kemudian ia tertawa terkekeh dengan girang, lalu mengangkat muka memandang Tan Hong dengan gerang dan menggerakkan biji caturnya menurut petunjuk Tan Hong. Tiba giliran kakek berambut putih itu yang menatap wajah Tan Hong dengan tajam dan marah hingga Tan Hong menjadi tercengang dan kaget. Ia maklum bahwa nesehatnya kepada kakek jembel tadi telah membuat kakek berambut putih itu marah sekali kepadanya. Memang kakek berambut putih itu marah oleh karena ia tidak tahu bagaimana harus menolong kudanya yang kini terancam bahaya maut. Ongke dan Tan Hong yang berdiri berhadapan di belakang kedua kakek itu saling pandang dan dari sinar mati mereka yang berpandangan, mereka lalu membuat persetujuan untuk melanjutkan bantuan masing-masing oleh karena sudah kepalang tanggung dan agar jangan sampai kedua kakek itu menjadi marah kepada mereka. Maka Ongke lalu cepat berkata, balas mengancam gajah dengan majukan prajurit kanan ke depan. Setelah memperhatikan papan caturnya kakek berambut putih itu merasa bahwa gerakan ini memang tepat untuk membalas ancaman lawan pada kudanya, maka sambil tertawa girang ia memajukan prajurit menurut petunjuk Ongkai. Demikianlah, secara bergiliran Tan Hong dan Ongkai memberi petunjuk hingga boleh dikata kedua anak muda itulah yang bermain catur, sedangkan kedua orang kakek itu hanya menjadi penggeraknya saja. Akan tetapi, gerakan-gerakan tepat yang ditunjukkan oleh kedua anak muda itu membuat mereka benar-benar kagum dan girang hingga keadaan yang tadinya sunyik kini berubah menjadi ramai karena suara tertawa kedua kakek itu. Suara ketawa jebel tua itu seperti burung hantu, sedangkan suara kakek berambut putih itu berkakakan seperti suara ular besar mengakak. Oleh karena kedua anak muda yang cerdik itu memang maklum bahwa kakek-kakek yang kalah pasti akan marah sekali kepada penasehat lawan sedangkan hal ini berbahaya sekali oleh karena mereka maklum akan kehebatan kakek-kakek ini, maka mereka sengaja bermain hati-hati sekali dan membuat permainan ini berakhir remis. Setelah biji-biji catur kedua pihak habis dan tinggal seorang raja saja kedua kakek itu tertawa senang. Si jebel berkata, ha, ha, kakek penuh huban. Kali ini kau tidak dapat mengalahkan aku lalu ia tertawa terkekeh-kekeh lagi. Sebaliknya, orang tua berambut putih itu pun tertawa dan berkata, lokai, pengemis tua, kau pun tidak bisa mengalahkan aku. Pada saat itu, seolah satang sambil membawa banyak sekali buah angco dan buah-buah lain yang lezat nampaknya karena warnanya yang kuning kemerah-merahan itu menandakan bahwa buah-buah itu matang di atas pohon. Gadis ini merasa heran sekali mendengar suara kedua orang kakek itu tertawa girang, maka ia lalu menghampiri tempat itu sambil membawa buah-buahnya. Bagus, bagus, perut kita memang sudah lapar sekali kata si jembel sambil mengulurkan tangan dan mengambil beberapa tangkai buah dari tangan syoklan. Memang, sudah semenjak pagi tadi kita belum makan apa-apa. Permainan catur ini biarpun menarik hati, akan tetapi membuat orang lupa waktu dan lupa makan. Menjawab si rambut putih yang juga mengulurkan tangannya dan tahu-tahu ia pun sudah mengambil beberapa butir buah dari tangan syoklan. Perbuatan kedua kakek ini sekaligus membuat ketiga anak muda itu melengok keheranan. Harus diketahui bahwa gadis itu berdiri di tempat yang agak jauh hingga jangankan baru mengulurkan tangan, biarpun bangun berdiri dan menjangkau dengan tubuh dibongkokan ke depan pun orang belum dapat mengambil buah itu dari jarak yang sedikitnya masih ada setombak itu. Akan tetapi, entah dengan care bagaimana, kedua kakek itu tidak pindah dari tempat duduk dan hanya mengulurkan tangan, dan buah-buah itu telah berada di tangan mereka. Sambil makan buah, kedua kakek itu memandang kepada penasehat masing-masing. Kalian makanlah, bukankah perutmu lapar juga kata mereka hampir bersamaan. Aku mendengar cacing perutmu berteriak-teriak dan mengeluh-ngeluh ketika kau berdiri di belakangku tadi kata si jembel kepada Tan Hong. Dan perut si muka hitam ini membuat sakit telingaku karena selalu berkeruyuk dengan bising kata si rambut putih kepada bekas lawannya sambil menunjuk ongkai. Kedua anak muda itu saling pandang, lalu ikut tertawa dan menerima buah dari tangan Shoklan. Sebaliknya, gadis itu telah mengisi perutnya di dalam hutan tadi hingga ia telah merasa kenyang dan tidak ikut makan. Tiba-tiba si jembel berkata kepada Tan Hong, aku si jembel tua tidak biasa menerima kebaikan orang tanpa balas. Kau telah membelaku hingga aku tidak dikalahkan oleh si kakek uban ini, maka marilah kau ikut padaku sebentar untuk menerima upah. Tan Hong menjawab, maaf lo Ciam Pua, Teocu tidak biasa menerima upah dari apa yang Teocu lakukan. Tanda petik. Tiba-tiba kakek jembel itu memandangnya dengan melotot, apakah tamu? Aku tidak biasa menerima bantahan, mengerti dengan gerakan cepat sekali tangannya meluncur ke depan dan sebelum Tan Hong dapat mengelak, tau-tau lengan kanannya telah dipegang dengan erat sekali. Tan Hong mengerahkan lewekangnya, mencoba meloloskan diri, akan tetapi makin ia kerahkan tenaga, makin eratlah pegangan tangan si jembel itu. Ha, ha, ha tanda seru. Tak kusangka kau pun telah memiliki kepandaian lumayan juga. Mari kau ikut aku Tan Hong tau-tau merasa dirinya melayang dari atas tanah, oleh karena kakek jembel itu telah menarik tubuhnya dan dibawa lari ke dalam hutan. Si kakek ubanan tertawa gelap hingga suara ketawanya yang keras itu memenuhi hutan dan bergema keras sekali. Ha, ha, ha tanda seru. Si jembel membuat aku merasa malu. Mari, mari, muka hitam, kau pun ikut aku sebentar untuk menerima hadlah atas petunjuk-petunjukmu tadi. Ong kai memang berotak cerdik, maka ia dapat menangkap maksud kakek ini dan ia mengikuti kakek itu masuk ke dalam hutan, biarpun ia telah mengerahkan ilmu kepandaiannya berlari cepat, namun masih saja ia tertinggal jauh oleh kakek yang hanya jalan biasa itu. Melihat keadaan ini, sioklan yang tidak mengerti asal mula perkara yang membuat kedua suhengnya seakan-akan menjadi pelepas budi, diam-diam merasa khawatir. Terutama sekali ia merasa khawatir akan keselamatan tanah, maka segera ia mengangkat kaki dan mengejar ke arah tanah di bawah lari oleh si jembel tadi. Ketika ia sampai di tengah hutan, ia melihat betapa tanahong duduk berlutut di depan kakek jembel itu yang kini telah memegang pedangin kiam kepunyaan tanahong. Gadis ini terkejut hingga tak terasa pula ia mencabut pedangnya. Tiba-tiba si jembel tua itu berpaling ke arahnya dan biarpun gadis itu mengintai dari balik pohon, agaknya si jembel telah melihatnya karena si jembel tua itu berkata keras-keras, eh tanda seru. Gadis! Kau mengejar kemari dengan pedang di tangan. Ha, ha! Tentu kau cinta kepada pemuda ini dan hendak membelanya bukan? Tanhang terkejut dan memandang. Ketika melihat bahwa Siolan telah berada di situ sambil memegang pedang, pemuda itu menjadi terkejut dan girang. Benarkah dugaan si jembel ini? Dan aneh sekali, ketika mendengar ucapan yang tepat mengenai jantungnya itu, Siolan lalu berlari pergi keluar dari hutan. Lociampua, betulkah dugaan Lociampua tadi tanyanya penuh harap? Ha, ha, ha tanda seru. Anak muda, kau hanya pandai mencatur, akan tetapi tak pandai mengukur hati seorang gadis manis. Sudahlah, sekarang kau perhatikan gerakan-gerakanku. Aku hendak mengajarmu ilmu pedang Sinhang Kiamsut, ilmu pedang burung Hang Sakti, yang hanya 18 jurus banyaknya. Perhatikan baik-baik dan catat semua gerakannya di dalam otakmu yang pandai mencatur itu. Setelah berkata demikian, kakek itu lalu menggerakan pedang perak dengan gerakan perlahan dan lambat sekali hingga Tanhang dapat mengikuti dan mengingat semua gerakannya. Ia merasa bahwa gerakan-gerakan itu biasa saja dan sama sekali tak dapat melawan ilmu pedang bok, San Kiamsut yang telah dimilikinya. Setelah menghabiskan 18 jurus dengan gerakan lambat, si jembel lalu berkata, nah, sekarang kau saksikanlah bagaimana harus memainkannya. Tiba-tiba saja tubuh si jembel itu berkelebat dan sinar pedang lalu menutupi tubuhnya dengan gerakan cepat sekali hingga metu, Tanhang menjadi kabur. Kakek jembel itu masih memainkan ilmu pedang seperti tadi, akan tetapi kini ia menggunakan gerakan cepat dan ternyata bahwa ilmu pedang itu memang hebat. Tanhang menjadi girang sekali dan setelah kakek selesai bermain pedang, ia lalu menerima kembali pedangnya dan meniru gerakan-gerakan kakek itu. Otaknya memang cerdas dan mudah saja baginya untuk mengingat semua gerakan kakek jembel tadi. Bagus, bagus. Kau telah dapat memahaminya cepat sekali, pantas saja ilmu mencaturmu juga hebat. Nah, kau latihlah baik-baik karena 18 jurus ini saja sudah cukup untuk menumpas seluruh penjahat dan perampok yang merajalela di daerah utara. Tanhang lalu menjatuhkan diri berlutut, lociampual, bolahkah teocu mengetahui namamu yang mulia? Di daerah utara aku disebut pembasmi perampok oleh karena aku memang benci sekali kepada perampok-perampok jahat yang tidak kenal perikebajikan dan perikemanusiaan. Sebenarnya aku adalah Louis Song yang dijuluki orang Raja Pengemis. Terkejutlah Tanhang mendengar nama ini. Jadi inikah pendekar tua yang telah mengamuk dan membasmi para perampok di utara hingga kedua saudara Ang dan Ciawlek juga lari karena takut kepadanya. Pantas saja, karena ia memang luar biasa hebatnya. Pernah juga ia mendengar. Dari suhunya nama si Raja Pengemis yang dipuji-puji karena kehebatan ilmunya dan ia merasa beruntung bahwa kini dapat berjumpa dengan orang tua ini, bahkan telah diberi pelajaran ilmu pedang. Ia lalu berlutut lagi dan menyatakan terima kasihnya. Dan kebukankah gin kiam gitu si maling budiman? Tanhang terkejut dan khawatir, karena bukankah kakek itu menyatakan paling benci kepada perampok? Akan tetapi oleh karena ia tidak merasa pernah melakukan kejahatan yang melanggar peri kemanusiaan, ia tidak takut. Lociampu sungguh berpemandangan tajam, teucu memang benar Tanhang yang disebut orang maling budiman, jawabnya. Ha, ha, ha tanda seru. Sungguh lucu. Di utara aku membasmi kawanan perampok dan maling, sebaliknya di sini aku menerima murid secara tidak langsung yang pekerjaannya juga menjadi maling. Ha, ha, ha. Tapi aku telah mendengar tentang pekerjaanmu yang mulia itu. Kalau tidak, tentu kau takkan dapat bertemu dengan aku dalam keadaan selamat. Raja pengemis itu lalu mengajak Tanhang kembali ke tempat mereka bermain catur tadi. Tanhang melihat bahwa Ongkai dan Sholan telah menanti di situ lagi, akan tetapi kakek berambut putih tadi tidak berada di situ lagi. Melihat wajah Ongkai yang berseri-seri, tiba-tiba Raja pengemis tertawa dan berkata kepada si muka hitam, Ha, 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 muka hitam. Apakah untuk petunjuk-petunjukmu yang telah kau berikan kepada Kim Leong Ho Atsu, kau telah diberi hadiah? Ongkai yang maklum bahwa kakek jembel itu bukan orang sembarangan, lalu menjawab sambil memberi. Hormat, Teo Chu telah menerima sedikit petunjuk dari orang tua itu. Tanda petik. Ha, 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 bagus. Sekarang tak perlu kalian takuti lagi kedua hwasyo tersesat. Naiklah ke sebelah kiri gunung ini, dan di lereng sebelah belakang akan kalian dapatkan musuh-musuh yang kalian cari-cari. Setelah berkata demikian, si kakek jembel lalu pergi dari situ dengan tindakan kaki lebar. Mendengar nama Kim Leong Ho Atsu, terkejutlah Tanhang. Ongkai, benarkah kakek rambut putih tadi Kim Leong Ho Atsu, pangcu dari sekalian penjahat di Leok Lim tanyanya kepada Ongkai. Demikianlah menurut pengakuan orang tua hebat itu, kemudian Ongkai menuturkan bahwa ketika ia ikut orang tua itu memasuki hutan, kakek rambut putih itu lalu menurunkan ilmu silat tangan kosong yang disebut Engkelian Chiang Huat atau ilmu silat lima teratai yang mempunyai gerakan 18 jurus dan yang merupakan ilmu silat tinggi. Kakek berambut putih itu dengan aneh sekali mengetahui tentang perbuatannya ketika menolong putri keluarga Lai, bahkan berkata, Muka hitam, perbuatanmu di rumah keluarga Lai itu boleh dipuji dan selanjutnya kau harus selalu mengulurkan tangan menolong sesama hidup. Engkelian Chiang Huat ini hanya sekedar sebagai penambah pengertian, asalkah suka melatih diri baik-baik kau tak usah takut kepada segala macam penjahat. Oh, ya. Keluarga Lai mempunyai maksud baik terhadap kau, jangan kau menolak kemudian kakek itu lalu berkelebat dan pergi. Tan Hang merasa Girang mendengar ini, dan ia pun lalu menuturkan pengalamannya. Jika kedua pemuda itu bercakap-cakap dengan Girang, adalah soalan selalu menundukkan muka dan tidak mau ikut bicara. Tan Hang lalu menghampiri gadis itu yang tak berani memandang kepadanya, dan berkata halus, Sumoy, harap kau maafkan orang tua tadi yang bicara secara sembarangan. Memang orang-orang berilmu tinggi kadang-kadang mempunyai adat dan tingkah laku yang aneh. Tanda petik. Oleh karena sikap Tan Hang yang tepat dan baik ini, hilanglah perasaan malu yang mengganggu hati soalan, wajahnya berseri kembali dan bibirnya tersenyum ketika ia berkata, Perduli apa aku akan segala kakek-kakek yang memberi upah orang dengan sedikit ilmu silat. Yang kupikirkan adalah pernyataan Kim Leong Ho Atsu terhadap Ong Su Heng tadi, bahwa keluarga lain mempunyai maksud baik terhadap Ong Su Heng. Alangkah tepatnya ucapan itu sehingga tiada habisnya aku heran mengapa kakek rambut putih itu dapat mengetahuinya. Eh, apa maksudmu tanya Ong Kai dengan heran? Juga Tan Hang ingin sekali tahu. Sementara itu, Su Heng merasa bahwa ia telah bicara terlalu banyak, maka ia lalu menyambung, Ah, tidak apa-apa. Aku tidak boleh menceritakan hal ini sebelum tugas kita selesai. Marilah kita melanjutkan perjalanan menurut petunjuk kakek jembel tadi. Mendengar ucapan ini, Ong Kai yang cerdik dapat menduga apakah yang disebut maksud baik keluarga lah itu, maka diam-diam hatinya berdebar girang dan perasaan bangga bercampur malu membayang pada wajahnya yang hitam. Sudahlah, jangan mengobrol saja di sini, mari kita pergi mencari musuh-musuh kita katanya. Tan Hang hanya tersenyum oleh karena pemuda ini pun dapat menduga maksud baik keluarga lah itu. Mereka bertiga lalu melanjutkan pendakian di bukit yang tinggi dan berbahaya ini tanpa mengalami kesukaran berkat kepandayan mereka yang tinggi. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Raja Pengemis, mereka menuju ke lereng gunung sebelah kiri mencari-cari tempat tinggal Bok Kong dan Kim Kong Hwasyo. Bok Kong dan Kim Kong Hwasyo telah berhasil bertemu dengan kawan mereka Tibong Hwasyo yang hebat dan tidak kalah jahatnya dengan mereka dan mengajak Hwasyo ini ke Pek Hoasan untuk menghadapi serabuan lawan. Dengan adanya Tibong Hwasyo, mereka berdua tidak takut akan datangnya pembalasan dari si Garuda Sakti, Maling Budiman, dan yang lain-lain. Demikianlah ketika Bok San Sam Hiap mendaki lereng sebelah kiri dari bukit Pek Hoasan, tiba-tiba mereka melihat kedua musuh mereka dan seorang Hwasyo lain lagi yang bertubuh tinggi besar berdiri di depan sebuah gua menanti mereka dengan sikap menantang. Bagus sekali! Kalian tiga tikus kecil telah datang mengantar kematian Kim Kong Hwasyo menyindir dan tersenyum menghina. Hwasyo tinggi besar itu memandang ke arah Shoklan tanpa berkedip, menyatakan kekagumannya melihat kecantikan gadis itu, hingga Shoklan merasa marah dan gemas sekali. Bokong dan Kim Kong, Hwasyo cabul tersesat tongkai memaki marah. Ternyata kalian juga telah mendatangkan seorang keparat lain untuk membantumu. Aduh, musuh-musuhmu ini benar-benar muda dan tabah tiba-tiba Tibong Hwasyang berkata kepada kedua kawannya dengan suaranya yang parau. Anak-anak muda! Ketahuilah, aku adalah tamu kedua sahabat ini dan namaku Tibong Hwasyang. Apakah benar-benar kalian bertiga ini memusuhi Bokong Hwasyo dan Kim Kong? Hwasyo? Sungguh aneh, bukankah ini berarti kalian mencari kesukaran dan kematian sendiri? Sayang, sayang, terutama nona ini, sayang sekali kalau sampai mendapat luka setelah berkata demikian, ia pandang wajah Shoklan dengan mulut menyeringai menjemukan. Akan tetapi ketiga anak muda itu sama sekali tidak memperdulikan omongan Tibong Hwasyang, ketiga anak muda itu sudah merasa marah dan benci sekali hingga pada saat itu juga mereka telah mencabut senjata masing-masing. Bokong dan Kim Kong Hwasyo. Tak peduli kalian akan dibantu oleh siapa juga, saat ini kami pasti akan mengirimkan nyawa kalian yang kotor kata Tan Hang sambil melangkah maju. Ha, ha, ha. Gin kiam gitu maling rendah, kau sungguh sombong. Mengapa kau tidak ajak Lo Chin Ki si tua bangka itu kesini? Apakah ia telah mampus kena pukulan dulu Kim Kong Hwasyo berkata menyindir sambil mengeluarkan kebutannya yang ampuh, demikian pula bbokong Hwasyo. Hwasyo bangsat, lihat pedang tiba-tiba Shoklan berseru keras dan maju menyerang, oleh karena gadis ini tidak tahan lagi mendengar nama ayahnya dihina. Kim Kong Hwasyo tertawa menghina dan menyambut serangan Shoklan dengan kebutannya. Ongkai berseru keras dan menyerbu pula, membantu semuanya mengeroyok Kim Kong Hwasyo yang hebat. Tan Hang juga tidak mau menyianyakan waktu dan segera maju menyerang dan ia diterima oleh bokong Hwasyo yang memainkan kebutannya dengan sengit. Hwasyo ini teringat akan kekalahannya dulu terhadap Lo Chin Ki dan kini hendak menebus kekalahan itu kepada anak-anak muda ini. Dengan mengeram kerasia putar. Kebutannya sedemikian rupa hingga Tan Hang harus berlaku hati-hati sekali untuk menghadapinya. Memang sesungguhnya, ketiga orang anak muda ini telah berlaku terlalu berani mencari kedua orang musuh besar itu bertiga saja. Sedangkan dulu, ketika Lo Chin Ki ikut turun tangan, tiga dewa dari Pek Hoasan ini masih sukar sekali dikalahkan, dan hanya setelah mengeroyok Beng Kong Hwasyo berdua bersama Shoklan, barulah Tan Hang dan Shoklan berhasil mengalahkan Hwasyo itu. Sekarang Lo Chin Ki tidak berada di situ, sedangkan kedua orang Hwasyo tangguh itu mendapat bantuan seorang Hwasyo lain. Akan tetapi, berkat ketabahan dan ketangkasan mereka, sedikitpun mereka tidak merasa takut dan menyerang dengan mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga. Tan Hang yang menghadapi Bok Kong Hwasyo seorang diri, segera merasa betapa berat dan tangguh lawannya ini, lebih tangguh daripada mendiang Beng Kong Hwasyo. Sedangkan dulu ketika menghadapi Beng Kong Hwasyo, pemuda ini masih berada di pihak yang terdersak, apalagi kini menghadapi Bok Kong Hwasyo yang memainkan hudinimnya dengan care luar biasa sekali. Tan Hang harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayannya untuk menahan semua serangan yang dilancarkan secara bertubi-tubi dan dilakukan sambil tertawa menyindir. Sedangkan Ong Kai dan Xiao Lan yang bekerja sama, hanya dapat menangkis dan mempertahankan diri saja dari desakan Kim Kong Hwasyo yang berkepandayan lebih tinggi daripada Bok Kong. Untung kedua orang anak muda ini mendapat didikan ilmu pedang dari seorang guru, maka gerakan-gerakan mereka dapat sesuai dan cocok sekali hingga merupakan sebuah pertahanan yang kuat juga dan agaknya takkan mudah dapat dikalahkan. Keadaan ketiga anak muda itu benar-benar terdesak dan berbahaya, sedangkan Ti Bong Hwasyo yang sama sekali belum bertindak apa-apa, hanya berdiri menonton sambil tersenyum. Kalau Hwasyo yang berkepandayan amat tinggi, lebih tinggi daripada Bok Kong atau Kim Kong ini maju pula menyerang, pasti Tan Hang dan kawan-kawannya takkan kuat mempertahankan diri lebih lama lagi. Bok Kong Hwasyo merasa gemas sekali setelah beberapa lama menyerang belum juga dapat menjatuhkan Tan Hang yang benar-benar memiliki ilmu pedang cukup sempurna dan pertahanan yang sangat kuat. Pedang parak di tangan anak muda ini berputar cepat merupakan benteng putih yang sukar ditembus oleh hudtinya. Sebaliknya Tan Hang menjadi sibuk juga oleh karena serbuan Hwasyo itu benar-benar tak memungkinkan ia melakukan serangan balasan. Tiba-tiba Tan Hang teringat akan pelajaran Sin Hang Kiam Sud yang baru saja dipelajarinya dari Raja Pengemis. Ia lalu bermaksud mempergunakan ilmu pedang baru ini, dan sambil berseru keras tiba-tiba ia merubah gerakan pedangnya yang dipergunakan untuk menyerang sambil melompat ke atas. Gerakan ini tak terduga sama sekali dan ketika Tan Hang memutar pedang dengan gerakan aneh melakukan gerak tipu burung Hang pentang sayap dan menyerang pundak kiri dan kanan lawannya dengan gerakan cepat, hampir saja pundak kanan bokong Hwasyo tertusuk. Pendeta ini terkejut sekali dan melompat mundur dengan wajah pucat. Tan Hang merasa gembira bahwa jurus pertama dari Sin Hang Kiam Sud ternyata telah berhasil baik, maka ia lalu menyusul dengan serangan kedua, yakni tipu gerakan burung Hang mematuk ular, jurus kelima dari Sin Hang Kiam Sud. Pedangnya yang dipakai menusuk tenggorokan musuh bergerak ke depan dan tidak seperti gerakan ilmu pedang lain yang menusuk langsung dan cepat, gerakan ini dibarengi dengan ujung pedang yang digetar-getarkan hingga membingungkan lawan yang tidak tahu kemana pedang itu hendak ditusukan. Ketika pedang telah mendekati leher dan bokong Hwasyo sudah mengangkat hutinnya untuk melihat ujung pedang, ternyata bahwa tusukan pada leher itu hanyalah gertakan belaka karena sebenarnya ujung pedang diturunkan ke bawah dan langsung menusuk uluh hati. Kembali bokong Hwasyo dikejutkan oleh tipu silat yang aneh ini, dan untuk kedua kalinya ia terpaksa mengelak sambil melompat ke samping, akan tetapi secepat kilatan Hang sudah melayang ke atas dan mengirim tusukan ke arah kepala lawan dan kaki kirinya menendang pundak dari atas. Inilah gerak tipu burung Hang menyambar rumput. Hampir saja serangan ini berhasil oleh karena bokong Hwasyo kena tertipu oleh serangan pedang Tan Hang yang menuju ke kepalanya dan sama sekali tidak menduga akan datangnya tendangan kaki kiri itu. Hwasyo ini tadinya telah merasa girang oleh karena tusukan pedang Tan Hang telah dapat ditangkisnya dengan hutin, bahkan ujung kebutan itu dipakai untuk melibat pedang lawan untuk dirampas, akan tetapi ketika ia merasa sambaran yang menuju ke pundaknya, ia menjadi terkejut sekali oleh karena tahu-tahu ujung kaki Tan Hang yang hendak menendang jalan darah di pundaknya telah datang dekat sekali. Terpaksa ia melepaskan libatan hutin dari pedang lawannya dan membuang dirinya ke belakang untuk mengelak tendangan yang cukup berbahaya itu. Tan Hang makin bersemangat dan melakukan serangan dengan Sin Hang Kiam Sud bertubi-tubi. Benar-benar bokong Hwasyo terdesak hebat oleh karena Hwasyo ini sama sekali tidak mengenal ilmu pedang yang hebat ini. Hal ini diketahui baik oleh tibong Hwasyo, maka Hwasyo ini merasa tidak enak untuk tinggal diam saja. Ia lalu mencabut keluar sebatang tongkat kepala ular dan berkata kepada bokong Hwasyo, bokbeng yu mundurlah biar pin Cheng menghadapi bocah ini. Tanda petik. BHO Kong Hwasyo bernapas lega dan melompat mundur. Ia merasa gemas dan heran sekali oleh karena tidak tahu dari mana pemuda itu mendapatkan ilmu pedang demukian aneh dan hebatnya. Diam-diam ia merasa kagum sekali, dan maklum bahwa ilmu pedang yang berturut-turut digerakkan oleh pemuda itu dan yang hampir saja mencelakakannya bukanlah boksan Kiam Hoat. Ia lalu memandang ke arah Kim Kong Hwasyo yang masih dikeroyok oleh Shoklan dan Ongkai dilihatnya bahwa biarpun suhengnya itu mendesak hebat, namun pertahanan kedua murid boksan Pai itu amat kuat dan sukar sekali dirobohkan. Maka ia lalu memutar hutnimnya dan menyerbu sambil berkata, Hai, anjing-anjing kecil, bersedialah untuk mampus ia lalu menyerang Shoklan oleh karena tahu bahwa gadis ini adalah putri Locinki dan ia hendak membalas sakit hatinya oleh karena kekalahannya terhadap si Garuda Sakti dulu itu kepada putrinya. Terpaksa Shoklan meninggalkan Kim Kong Hwasyo menyambut serangan bokong Hwasyo. Tadinya gadis ini terkejut sekali hingga mukanya menjadi pucat ketika mendengar bentakan bokong Hwasyo yang tadi ia lihat bertempur melawan Tan Hong. Dengan sangat khawatir ia menyangka bahwa Tan Hong telah kena dirobohkan, akan tetapi ketika ia mengeling dan mengetahui bahwa pemuda itu sedang bertempur melawan Hwasyo tinggi besar itu, ia bernapas lega dan menyambut serangan bokong Hwasyo dengan penuh semangat. Tadinya bokong Hwasyo bermaksud keji, yakni hendak menawan gadis itu hidup hidup untuk dipermainkan, akan tetapi begitu mereka bertempur, terpaksa ia membuang jauh-jauh pikiran kotor itu, karena ilmu pedang gadis ini hampir sama hebatnya dengan boksan kiam hoat yang dimainkan oleh Tan Hong untuk mempertahankan diri. Pedang gadis ini pun berputar cepat merupakan benteng baja yang sukar ditembus, hingga jangankan hendak menawan hidup-hidup dan mempermainkan, kalau ia tidak mengerahkan kepandainya pasti. Ia akan terdesak. Terpaksa bokong Hwasyo lalu mengeluarkan seluruh kepandain dan tenaga hingga akhirnya Shoklan menjadi sibuk sekali untuk mempertahankan diri. Gadis ini telah mulai lelah oleh karena ia harus terus-menerus memutar pedangnya melindungi tubuhnya dari serangan hutim yang berbahaya itu. Keringat mulai membasai keningnya, akan tetapi setapak pun ia tidak mundur dan seujung rambut pun ia tidak menjadi takut atau bingung. Dengan menggigit bibir, ia mengeluarkan seluruh kepandain yang pernah dipelajarinya dari ayahnya, dan mengambil keputusan untuk bertahan sampai detik terakhir. Tentu saja kenekatan gadis ini telah memperkuat pertahanannya lagi hingga untuk sementara waktu bokong Hwasyo tak berdaya dan belum dapat mengalahkannya walaupun ia terus-menerus mendesak keras. Yang paling berat dan berbahaya kedudukannya adalah Hongkai. Pemuda ini menghadapi lawan terberat dari Pek Hoa Sem Sian dan tadi ketika masih ada Shoklan yang membantunya, mereka berdua pun hanya dapat mempertahankan diri saja. Sekarang Shoklan dipaksa menghadapi bokong Hwasyo dan ia ditinggal seorang diri menghadapi emukan kim kong Hwasyo. Tentu saja ia menjadi sibuk dan beberapa kali ujung kebutan lawannya. Hampir saja merobohkannya. Ia teringat akan pelajaran Ingko Lian Chi Yang Hoat yang diturunkan oleh Kim Leong Hoat Su kepadanya baru-baru ini. Celakanya ilmu silat yang dipelajarinya itu adalah ilmu silat tangan kosong dan tak dapat dimainkan dengan pedang di tangan. Akan tetapi Hongkai memang berotak jerdik dan mempunyai banyak akal. Sambil melompat mundur menghindarkan diri dari sabetan kebutan Kim Kong Hwasyo, ia berseru, Hi, Hwasyo tua busuk. Kalau kau memang jantan simpanlah kebutan lalatmu itu dan mari kita berkelahi dengan tangan kosong. Aku merasa benci, bosan dan jijik melihat kebutan lalatmu yang bau bangkai itu. Kim Kong Hwasyo menyangka bahwa pemuda muka hitam itu sengaja menggunakan akal dengan kata-kata keji untuk memancing supaya ia menjadi marah. Maka ia tertawa dan berkata, Cacing, kalau mau mampus selalu berkelejutan dulu. Kau juga anjing kecil muka hitam yang sudah menghadapi maut menjual banyak tingkah. Kau lebih senang mati di bawah kepalan tanganku daripada di bawah huditimku? Baik, baik. Aku akan membuat kau mampus dengan sekali pukul Hwasyo itu lalu menyimpan huditimnya yang diselipkan di belakang punggung sedangkan Ongkai juga menyimpan pedangnya dan memasang kuda-kuda. Sekali lagi Kim Kong Hwasyo tertawa mengejek, kemudian tiba-tiba tubuhnya meloncat maju dan menubruk mengirim serangan maut. Ongkai mengelak ke kiri balas menyerang hingga tak lama kemudian mereka berkelahi kembali dengan lebih hebat, walaupun kini keduanya tidak memegang senjata. Mula-mula Ongkai mainkan ilmu silat bok sanpai, akan tetapi baru 20 jurus saja mereka berkelahi, ketika Kim Kong Hwasyo memukul dadanya dan Ongkai menanti, tahu-tahu tangan yang memukul itu ubah. Mencengkeram dan berhasil memegang lengan tangan Ongkai yang menangkis. Kim Kong Hwasyo tertawa menyeramkan sebaliknya Ongkai terkejut sekali karena merasa betapa lengan tangannya sakit. Ia tak berdaya melepaskan cengkeraman ini dan tahu bahwa kematiannya telah membayang di depan mata. Tiba-tiba ia teringat akan pelajaran silat ngulian chi yang huat dan ia segera memutar tubuhnya dan oleh karenanya lengan yang terpegang ikut terputar. Kemudian sambil berseru keras ia ulurkan tangan kirinya menotok ke arah lambung lawannya sambil menggerakkan lengan yang terpegang itu ke arah ibu jari tangan Kim Kong yang memegang. Hwasyo ini cepat mengulur tangan untuk menangkap tangan kiri Ongkai, tahu-tahu totokan itu ditarik kembali dan kini jari-jari tangan Ongkai menyerang ke atas hendak menusuk matanya. Kim Kong Hwasyo terkejut sekali dan sebelum ia dapat bertahan, tahu-tahu tangan kanan Ongkai yang tadi dipegang secara aneh telah terlepas. Inilah kehebatan ilmu silat ngulian chi yang huat yang mempunyai bagian lemas dan keras, kuat dan tahan lama bagaikan bunga teratai dan licin pula, sesuai dengan namanya ngulian chi yang huat, ilmu silat tangan 05 teratai. Biarpun gerakan ngulian chi yang huat tadi telah mengirangkan hati Ongkai karena telah melepaskan dirinya daripada bahaya maut, akan tetapi pada pergelangan lengan tangannya nampak bekas pegangan Kim Kong Hwasyo yang membuat kulit lengannya menjadi merah dan matang biru. Bulu romanya berdiri membayangkan nasibnya apabila ia tidak dapat segera melepaskan diri tadi. Maka dengan marah ia lalu balas menyerang, kini mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat ngulian chi yang huat yang baru dipelajarinya. Kim Kong Hwasyo sangat heran melihat gerakan pemuda hitam itu. Inilah ilmu silat yang belum pernah dilihatnya dan ketika Ongkai telah menyerangnya dengan ngulian chi yang huat sebanyak 11 jurus, telah dua kali kepalan Ongkai berhasil memasuki pertahanan Kim Kong. Sekali menghantam pundaknya dan yang kedua kali memukul pahanya. Biarpun berkat kehebatannya pukulan itu tidak mendatangkan luka, akan tetapi cukup membuat Kim Kong Hwasyo menjadi terkejut, marah, dan juga takut, hingga ia berkelahi dengan lebih hati-hati dan tidak sembarangan mendesak secara membabi buta seperti tadi. Sementara itu, Tan Hang yang menghadapi Ti Bong Hwasyo yang benar-benar merasa bahwa kepandayan Hwasyo ini jauh lebih tinggi daripada kepandayan Kim Kong Hwasyo. Tongkat kepala ular di tangan Hwasyo tinggi besar ini luar biasa hebatnya dan gerakannya menyambar-nyambar bagaikan seekor ular hidup yang sukar sekali diduga gerakannya. Sayang sekali bahwa Sin Hang Kiam Sud yang baru dipelajarinya, belum terlatih lama dan sempurna. Karena bila ilmu pedang ini telah ia latih secara sempurna dan mendalam, agaknya ia akan dapat mengimbangi permainan tongkat Hwasyo itu. Akan tetapi, karena ilmu pedang itu belum dipahami secara mendalam, dan tingkat kepandayan Hwasyo itu memang masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri, Tan Hang terdesak hebat dan terkurung oleh sinar tongkat yang menyerang dari semua jurusan dengan sangat berbahaya. Keadaan Tan Hang, seperti juga keadaan dua orang kawannya, benar-benar terdesak dan berbahaya sekali. Pada saat yang berbahaya itu, dua orang kakek dengan kecepatan seperti terbang mendaki bukit Pek Koasan. Mereka ini tidak ialah Locinki si Garuda sakti kuku seribu dan yang seorang lagi adalah seorang Tosu tua yang berjenggot putih panjang dan berpakaian putih pula. Tosu ini adalah Chin Chin Tojin atau Suhengnya, yakni guru dari Tan Hang. Chin Chin Tojin yang sudah lama tidak bertemu dengan Sute-nya, pada suatu hari datang mengunjungi Sute itu dan mendapatkan Locinki dalam keadaan luka oleh musuh. Setelah mendengar penuturan Locinki tentang peristiwa itu dan bahwa kini Tan Hang, Siok Lan dan Ong Kai bertiga sedang pergi mencari Bok Kong dan Kim Kong Hwasio, Chin Chin Tojin merasa sangat khawatir. Kedua Hwasio sesat itu dapat merobohkan kau, maka dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu silatnya. Kalau Tan Hang dan Putri serta muridmu pergi mencari dan bertemu dengan mereka, apakah itu tidak terlalu berbahaya katanya? Locinki menghela nafas. Habis apa dayaku? Aku harus memulihkan kembali tenagaku, dan kuliat muridmu Tan Hang itu memiliki kepandayan cukup tinggi. Chin Chin Tojin menggelengkan kepalanya yang sudah penuh dengan uban. Kau terlalu percaya kepada anak-anak muda, Sute. Marilah kita susul ke Pek Khoasan, dan mudah-mudahan saja kita masih belum terlambat. Oleh karena Locinki memang telah hampir semingguh dan orang tua ini pun mengkhawatirkan keadaan putrinya, maka kedua pendekar tua ini lalu berangkat ke Pek Khoasan dengan cepat. Dan kedatangan mereka memang pada saat yang tepat sekali oleh karena ketiga orang muda itu justru sedang terancam bahaya maut. Bok Kong dan Kim Kong pendeta rendah pudi. Marilah kita membuat perhitungan terakhir Locinki berseru dan bukan main girang ketiga anak muda itu mendengar suara yang amat dikenalnya ini. Apalagi ketika Tan Hang melihat bahwa Suho-nya juga datang, maka ia lalu cepat-cepat melompat keluar dari lapangan pertandingan dan berlutut di depan Chin Chin Tojin sambil memanggil, Suhu! Orang Silo! Kau belum mampus? Baiklah, sekarang kami akan bikin mampus kamu Kim Kong Hwasyo tidak gentar melihat kedatangan Locinki oleh karena ia mengandalkan tenaga bantuan Ti Bong Hwasyang yang hebat. Akan tetapi, ketika Ti Bong Hwasyang melihat kedatangan Chin Chin Tojin, Hwasyo ini merasa terkejut dan menjura, Eh, kiranya Chin Chin Tuye Ui ikut datang pula. Chin Chin Tojin membalas pemberian hormat itu dan bertanya, Sahabat Ti Bong, bagaimana menurut pandanganmu, apakah kepandaian muridku tidak terlalu mengecewakan? Kembali Ti Bong Hwasyang terkejut karena tidak disangkanya sama sekali bahwa Tan Hang adalah murid Tosu pendekar itu. Juga Bok Kong dan Kim Kong merasa terkejut mendengar bahwa Tosu yang ikut datang ini adalah guru Tan Hang. Sedangkan pemuda itu saja sudah demikian tangguh, apalagi gurunya. Akan tetapi, oleh karena maklum bahwa Lo Chin Ki tentu takkan melepaskan mereka begitu saja, dan bahwa pertandingan mati-matian tak dapat dihindarkan lagi, Kim Kong Hwasyo tertawa menyindir, hektometer, si Garuda sakti datang membawa jagoan. Baik, hendak kulihat sampai di mana hebatnya jago ini sambil berkata demikian, Kim Kong Hwasyo lalu maju dan menghantam dada Chin Chin Tojin dengan hutinya. Chin Chin Tojin tersenyum dan mengelak sambil melangkah mundur. Aduh, galak benar Hwasyo ini katanya dan ia pun menyambut serangan berikutnya dengan ujung lengan bajunya yang panjang dan lebar. Bok Kong, terimalah kematianmu dengan tenang Lo Chin Ki membentak dan menyerang Bok Kong Hwasyo yang segera menyambut dengan hutinya. Tan Hong tidak tinggal diam dan ia lalu menyerang Ti Bong Hwasyo yang lagi dengan penuh ketabahan oleh karena sekarang guru dan susoknya berada di situ. Melihat serbuan, Tan Hong, Siok Lan dan Ong Kai juga tidak tinggal diam dan membantunya hingga tak lama kemudian Ti Bong Hwasyo yang dikeroyok tiga oleh Bok San Sem Hiap itu. Sebetulnya Ti Bong Hwasyo yang biarpun jayat namun ia masih merasa segan dan hormat kepada Chin Chin Tojin yang ternama dan sakti, maka tadi ia telah merasa ragu-ragu untuk membantu kedua Hwasyo itu. Akan tetapi kini melihat serbuan ketiga orang muda itu, ia lalu berkata keras, agaknya dengan maksud supaya terdengar oleh Chin Chin Tojin, anak-anak muda, kalian hendak mencoba kepandayan? Baiklah, biar Pin Cheng saksikan kehebatan anak-anak muda sekarang dengan ucapan tersebut. Ia bermaksud bahwa ia tidak mengambil sikap bermusuhan, hanya melayani ketiga anak-anak muda itu secara main-main belaka. Akan tetapi, setelah ia menghadapi ketiga anak muda itu, ia tidak mendapat kesempatan untuk main-main lagi, oleh karena biarpun kepandayan mereka ini rata-rata rendah tingkatnya, namun kini digrabung menjadi satu merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Apalagi ketika Tan Hang lagi-lagi mengeluarkan Sin Hang Kiam Sutnya, segera Ti Bong Hwasyo yang dapat didresak. Hwasyo ini timbul marahnya dan ia lalu mengeluarkan serangan-serangan berbahaya tanpa segan-segan lagi. Sementara itu, Bokong Hwasyo yang melawan Lo Chin Ki menjadi sibuk dan tak berdaya, hingga pada saat yang tepat, pedang jago tua itu berhasil menusuk. Lambungnya dan tepat menembus jantung hingga Bokong tak sempat berteriak lagi. Hwasyo yang jahat ini roboh mandi darah dan tewas di saat itu juga. Kim Kong Hwasyo memang sudah repot menjaga desakan Chin Chin Tojin yang benar-benar tangguh dan yang memainkan ujung lengan baju hingga mengeluarkan angin pukulan dingin. Kini melihat betapa Bokong Hwasyo telah tewas, semangatnya sebagian besar telah melayang pergi dan permainan silatnya menjadi kalut. Kalau Chin Chin Tojin mau dengan mudah saja ia dapat menewaskan Hwasyo ini, akan tetapi oleh karena Chin Chin Tojin telah melakukan pantangan dan tidak mau membunuh, maka Tosu ini lalu melompat mundur sambil berkata kepada Sutenya, Sute, mari kau layani musuhmu ini kemudian Tosu itu hanya berdiri menjadi penonton saja. Ketika ia melihat ke arah ketiga anak muda yang mengeroyok Tibong, hampir saja ia mengeluarkan teriakan heran. Ia lalu memandang kepada Tan Hang dengan penuh perhatian. Dari manakah anak itu mendapat gerakan-gerakan macam itu? Demikian Tosu ini berpikir dengan bingung dan heran melihat gerakan pedang Tan Hang yang memainkan ilmu silat pedang Sin Hang Kiam Sud. Tibong Hwasyo yang benar-benar terdesak oleh kurungan Tan Hang bertiga. Hwasyo ini merasa gemas dan malu dan mencoba untuk balas mendesak, akan tetapi Bok San Kiam Huat bukanlah ilmu pedang sembarangan. Apalagi sekarang dimainkan dengan hebatnya oleh tiga orang anak muda secara berbareng dalam kerjasama yang kompak dan cocok serta saling bantu hingga makin sibuklah Tibong Hwasyo yang Akhirnya dengan sebuah gerak tipu air hujan tertiup angin, ujung pedang Tan Hang berhasil melukai pundaknya dan darah mengucur membasai jubah pendeta itu. Tibong Hwasyo yang melompat mundur dan berkata sambil menahan kemarahannya, Sudahlah. Aku yang tua telah menerima pelajaran dari iang muda, kalau ada kesempatan baik, kelak bertebu pula setelah berkata demikian, sekali tubuhnya berkelebat, Tibong Hwasyo yang telah lenyap di balik pohon-pohon. Sementara itu, Lo Chin Ki telah mendesak hebat dengan pedangnya kepada Kim Kong Hwasyo yang hanya mampu menangkis sambil bertindak mundur, agaknya mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ia sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk menang, apalagi setelah melihat betapa Tibong Hwasyo yang yang diandalkan itu telah lari pula. Akan tetapi Lo Chin Ki tidak memberi kesempatan kepadanya dan ketika Kilem Kong Hwasyo semakin kalut permainan silatnya, dengan sekali ayun, putuslah kebutan di tangan Kim Kong Hwasyo dan sebelum Kim Kong Hwasyo hilang kagetnya tahu-tahu si Garuda sakti telah melayang dan tepat menendang sambungan lutut Kim Kong Hwasyo. Kwasyo itu tak kuasa menahan tubuhnya lagi dan ia roboh terlentang tak berdaya. Lo Chin Ki menggerakkan pedang, akan tetapi pada saat itu terdengar ongkai berseru, suhu, biarkan teocu yang membalas sakit hati ini, dan pemuda muka hitam ini dengan marah lalu melompat mengirim bacokan ke arah leher musuhnya. Kim Kong Hwasyo berusaha miringkan kepala, akan tetapi terlambat. Pedang ongkai yang digerakkan dengan kuat telah mengenai lehernya dan putuslah leher Hwasyo cabul yang jahat itu. Dengan meti merah menahan turunnya air metu karena terharu dan sedih mengingat akan kematian tunangannya ongkai lalu berlutut di depan Lo Chin Ki dan Chin Chin Tojin mengaturkan terima kasih. Kemudian, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Tan Hong dan Shok Lan yang telah membantunya hingga pembalasan dendam ini terlaksana baik. Chin Chin Tojin lalu bertanya kepada muridnya, Tan Hong, dari mana kau mendapatkan ilmu pedang Sin Hong Kiam Sud itu? Tan Hong memandang kepada suhunya dengan kagum. Ternyata pandangan meti suhunya itu tajam sekali, ia lalu menuturkan pengalamannya di kaki gunung tadi dan ketika mendengar bahwa murid masing-masing telah menerima petunjuk dari Raja Pengemis dan Kim Lyong Ho Atsu, baik Chin Chin Tojin maupun Lo Chin Ki saling pandang dengan heran. Dua orang kakek itu termasuk orang-orang tingkat tinggi yang jarang sekali mau muncul di dunia Kang O, apalagi Kim Lyong Ho Atsu yang bertapa di Kim Lyong San, sedangkan si Raja Pengemis biasanya hanya bergerak di utara saja. Sekarang kita harus kubur kedua mayat ini baik-baik, kata Chin Chin Tojin yang merasa kasihan juga melihat mayat kedua Ho Siu itu. Kita boleh membenci kejahatan mereka, akan tetapi tubuh-tubuh mereka yang hanya menjadi alat ini harus kita kembalikan kepada asalnya.